Buka yuk, saya sabar. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menahan dua tersangka korupsi proyek pengadaan panel listrik untuk chemical grade alumina di Kalimantan Barat yang telah merugikan negara 7 miliar sekian dari total proyek 20 miliar rupiah. Dua tersangka yang ditahan yakni BK, Direktur Utama PT Semesta L Trindopura dan HK, Komisaris PT L Trindopura. Keduanya ditahan setelah sebelumnya diperiksa Pitsus Kejari Tanjung Perak, Surabaya. Tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejati-Jatim. PT Semesta ini, itu melakukan mendapatkan rent pengadaan pembangunan dari PT Lika di mana dalam perjalanannya, PT Lika mengajukan pinjaman dengan pola kepres kepada pengjati. Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai, PT Wika sudah membayarkan kepada PT SMP pembayaran dari proyek tersebut, namun PT SMP tidak membayarkan jamannya kepercayaan ini sehingga negara dihubungkan lebih kurang sekitar 7,5 miliar. Kasus korupsi pengadaan panelistrik untuk proyek Chemical Grade Alumina di Kalimantan Barat ini terjadi tahun 2012 lalu, di mana PT L Trindopura mendapatkan proyek dari Wika dengan nilai 20 miliar rupiah untuk mengerjakan proyek tersebut. PT Semesta L Trindo meminjam uang di Bank Jatim senilai 20 miliar rupiah, namun setelah proyek berjalan di tahun 2015 terjadi kemacetan pembayaran. PT Semesta L Trindo tidak melunasi kredit di Bank Jatim sehingga negara dirugikan 7,5 miliar sekian. Padahal Wika sudah memberikan pencairan proyek kepada PT Semesta L Trindo Pura.